Masuk dalam kategori orang dalam resiko COVID-19, puluhan jurnalis di Sukabumi, Jawa Barat menjalani rapid test. Pelaksanaan rapid test dilakukan di dua tempat yang digagas oleh pemerintah kota dan kabupaten Sukabumi. Seluruh jurnalis dinyatakan negatif reaktif virus corona. Pemerintah kota dan kabupaten Sukabumi memfasilitasi puluhan jurnalis untuk melakukan rapid test COVID-19. Pengambilan sampel darah dilakukan di dua tempat berbeda. Untuk kota Sukabumi dipusatkan di Lab Keseda Dinas Kesehatan, sementara untuk kabupaten Sukabumi dipusat informasi dan koordinasi COVID-19 di Pendopo Kabupaten Sukabumi. Jurnalis yang memiliki tugas sebagai penyaji informasi memiliki resiko penularan COVID-19 dalam pencarian berita, sehingga jurnalis termasuk orang dalam resiko atau ODR. Hasil rapid test tersebut, semua jurnalis dinyatakan negatif reaktif. Bupati Sukabumi mengungkapkan peranan media sangat penting. Untuk itu, media harus mendapat perhatian perlindungan, karena awak media memiliki tugas menyajikan informasi terhadap masyarakat. Jika tidak diantisipasi, tidak menutup kemungkinan para awak media pun bisa membawa virus ini dan menularkannya. Salah satunya apa yang disampaikan oleh Dewan Fes menyangkut bagaimana pemerintah, gubernur, provinsi maupun bupati, wali kota untuk bisa memberikan layanan kesehatan perhatian pada masyarakat media yang ada di ujung terdepan dalam meliput inilah yang yang kita cermati sehingga nanti ditakutkan kalau media ini tidak diantisipasi mereka terus meliput padahal mereka pun membawa hampir semua jurnalis menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota dan kabupaten sukabumi serta menambah rasa aman bagi para jurnalis Budi Setiawan, Bandung TV